Misteri Pulau Neraka Jilid 4 Sekarang, di bawah iringan putrinya Hoa Pek Lian dan menantunya Pek Bin Kim Kong, raksasa berawajah seratus, Kucu Jeng telah berjalan keluar dari dalam perkampungan. Dengan cepatoh Put Kui menjumpai bahwa beberapa orang Tiang Lo dari partai-partai besar tersebut bersikap menghormati sekali terhadap Hoa Hu Jin ini, bahkan jauh lebih menghormati daripada sikap mereka terhadap Hoa Tai Siu. Selain daripada itu, dia pun menemukan meski usia Hoa Hu Jin telah mencapai 50 tahunan, namun rambutnya telah beruban semua sehingga sepintas lalu dia nampak seperti seorang nenek yang telah berusia 70 tahunan. Tanpa terasa pikirnya di dalam hati, sepasang suami istri benar-benar hebat sekali, yang satu lebih tua sedang yang lain tampak lebih muda, belum pernah kujumpai kejadian semacam ini sebelumnya. Pelan-pelan Iye Auti Sian Lilan Tingo berjalan ke samping Hoa Tai Siu, setelah memandang sekejap ke arah Tian Mo Giokli Siaun, pedang iblis berbaju merah dan iblis sakti pedang Kemala, ujarnya kemudian, Siang Kong, persoalan apakah yang menyebabkan lonceng tanda bahaya dibunyikan Hoa Tai Siu segera tersenyum. Kau baru sembuh dari penyakit yang diderita, mengapa harus turut keluar? Cukup aku seorang pun persoalan di sini sudah bisa dibereskan, aku menyuruh Hei Ei Lote membunyikan lonceng tanda bahaya karena ingin memberitahukan kepada para pemanah agar bersiap-siap menghadapi serabuan lawan, mendengar keterangan tersebut. Lo Tingo baru merasa agak lega, katanya kemudian, Siang Kong, bukankah dia adalah Siaun Titli dari keluarga Kit? Benar dan keponakan perempuan kita inilah yang telah membawa kesulitan untuk kita baru saja. Yauti Siauli Lantingo berseru tertahan, Kit Siaun telah maju mendekat dan memberi hormat kepada Lantingo, kemudian ujarnya dengan lembut, Bibi, ku ucapkan selamat untuk kesehatan badanmu, apakah belakangan ini si Acu berada dalam keadaan baik-baik? Nona, mengapa tidak masuk ke dalam perkampungan untuk duduk-duduk dulu kita Siaun segera tertawa. Sebenarnya Titli ingin menyambangi bibit ke dalam perkampungan, tapi paman Hoa justru bersikeras hendak mengajak Titli untuk bermusuhan, Maka dari itu, coba lihatlah, akibatnya kita pun mesti bentrok dan harus bermusuhan malah, Lantingo berkerut kening, Kemudian kepada Hoa Tau Siu katanya, Siang Kong, sebenarnya apa, Tingo, kata Hoa Tai Siu dengan wajah membesi. Kiput Sia hendak menyapu perkampungan Teng Bosan Ceng kita dengan darah, Coba kau lihat, sambil menuding ke arah kawanan manusia berbaju hitam yang mengelilingi sekitar tempat itu, lanjutnya sambil tertawa dingin. Orang-orang ini semua adalah kawanan jago dari lembah Sinmoko yang sengaja dikirim kemari, Jelek-jelek perkampungan Teng Bosan Ceng terhitung jasa suatu perkampungan yang kenamaan dalam dunia persilatan. Apakah kita akan biarkan mereka menginjak-injak di atas kepala kita? Apakah kita tak akan melakukan perlawanan? Lantingo tertawa hambar, sorot matanya segera dialihkan ke wajah Kip Sia U, kemudian ujarnya, Nona, benarkah ayahmu hendak berbuat demikian? Kip Sia U segera tersenyum, selama kata Teng Mo tidak dihapuskan, Siang malam ayahku tak akan merasa tenang, senyuman yang semula menghiasi ujung bibir Lantingo segera lenyap tak berbekas, Katanya kemudian, Nona, benarkah ayahmu begitu tak memandang sebelah mata pun terhadap kami? Bibi, hal ini toh gara-gara dari kalian lebih dulu, HMM, benar-benar selembar bibir yang tajam, Dengus Lantingo. Sudah hampir 40 tahunan lamanya aku mendirikan perkampungan Teng Bosan Ceng ini, mengapa sampai sekarang ayahmu baru teringat? Kip Sia U tertawa terkekeh-kekeh. Hal ini disebabkan karena sampai sekarang ayahku baru bermaksud untuk membangun kembali kejayaan dari Mokau, oleh sebab itu dalam dunia persilatan tidak boleh sampai ada kata Teng Wo pembasmi iblis yang dipergunakan bagus, bagus sekali serulang Teng Go dengan marah, rambutnya yang berubah berdiri semua bagaikan landak, akan kulihat sampai dimanakah kemampuan kalian untuk mencuci bersih perkampungan kami dengan darah selesai berkata mendadak ia menyerbu ke muka dan melepaskan sebuah pukulan dasyat. Jangan dilihat usianya yang tua, lagi pula baru sembuh dari sakit, namun serangan yang dilancarkan dalam keadaan gusar ini benar-benar cepat bagaikan sambaran kilat. Menghadapi ancaman tersebut, Kit Siaun segera tertawat terkekeh, Kit Siaun segera tertawat terkekeh, kemudian dengan cekatan menyingkir ke samping. Dia cukup menyadari kalau Ye Auti Sian Li adalah seorang jagoan perempuan yang sukar ditandingi. Begitu serangannya. Mencapai sasaran yang kosong, kemarahan Lantin Gau semakin membarah, Bentaknya Lantang, Kit Siaun, aku bersumpah akan membekukmu sampai dapat, dengan suatu gerakan cepat ia menyerbu ke depan dan mendekati Kit Siaun lagi. Hoa Tai Siu dia menghalangi gerakan dari istrinya ini dan berkata sambil tertawa, Tin Gau jangan sampai membuang tenaga dengan percuma, kau jangan melakukan sendiri serangan tersebut, ternyata dia memeluk tubuh Lan. Tin Gau dan membopongnya mundur ke belakang. Merah padam selembar wajah Lantin Gau lantaran jengah, bisiknya dengan suara lirih, cepat lepaskan tanganmu, agaknya Hoa Tai Siu juga menyadari akan kehilafannya itu, dengan wajah merah pada seperti kepiting rebus, buru-buru dia melepaskan rangkulannya. Mendadak dari kejauhan San berkumandang datang suara gelap tertawa seseorang yang amat lantang, menyusul kemudian seorang berseru, si muka bocah membopong si rambut beruban, cerita ini sudah diketahui setiap umat persilatan, Lan Sian Chu, kenapa mukamu menjadi merah, yang memalukan justru adalah Kit Sia Unsi Buda Sialan ini, baru melihat pemuda tampan sudah kehilangan semangat. Coba kalau Lohu tidak datang, sudah pasti masalah besar akan menjadi terbengkalai, walaupun orang itu masih berada beberapa li jauhnya dari sana, namun setiap patah kata yang diutarakan olehnya dapat didengar setiap orang dengan amat jelas, kejadian ini dengan cepat mengejutkan semua jago yang hadir di Arna. Selain itu, dari pembicaraan tersebut mereka juga dapat menangkap kalau orang itu berpihak pada golongan iblis dari kota kematian, ini semua membuat mereka makin tercengang. Oh Put Kui sendiri pun damdiam berkerut kening, ia dibuat terkejut juga oleh kesempurnaan tenaga dalam yang dimiliki orang itu. Tian Mu Giok Likit Sia Un yang paling malu di antara setian banyak orang yang hadir di situ dengan wajah merah pada melantaran jengah ia menundukkan kepalanya rendah-rendah. Namun terlintas juga rasa gembira di balik wajahnya yang merah itu. Dari sini semakin terbuktilah kalau orang yang bertenaga dalam amat sempurna itu adalah seorang jagoan lihai dari golongan hitam. Kilok Sia Tong Hoa Tai Su mengerutkan dahinya rapat-rapat, sambil memandang ke tempat jauhan, dia menghimpun tenaga dalamnya kemudian tertawa terbahak-bahak. Jago lihat dari manakah yang telah berkunjung datang mengapa tidak segera menampilkan diri untuk bertemu, gelak tertawa panjang kembali berkumandang dari atas puncak bukit itu, haaah, 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 sekalipun Hoa Lote tidak mengundang, Lohu juga tetap akan datang, menyusul perkataan itu, dari atas bukit nampak sesosok bayangan putih berkelebat datang dengan kecepatan bagaikan kilat. Benar-benar cepat sekali gerakan tubuh dari orang itu. Jarak yang beberapa li itu dilalui orang itu hanya diam sekejap mati saja. Bagaikan sekuntum awan putih dengan cepatnya orang itu melayang turun di atas tanah. Ternyata dia adalah seorang kakek gemuk yang berbadan cebol. Kakek cebol ini mempunyai kepala yang botak, bundar dan besar, tinggi badannya tidak melebih separuh kepala pengemis pikun, tapi gemuknya justru dua kali lipat dibandingkan si pengemis pikun. Alis panjang yang dikenakannya berwarna putih salju, kakinya yang besar menggunakan sepatu terbuat dari rumput. Senyuman lebar selalu menghiasi wajahnya yang cerah. Oh Put Kui tidak kenal siapakah kakek itu, tapi orang lain semaunya kenal, meski tidak kenal secara langsung, namun dapat mengenalinya dari bentuk wajah serta potongan badannya. Bukan hanya Hoa Tai Siu saja yang menjura kepada orang itu, serem tak hampir semua jago yang berada di sana sama-sama memberi hormat kepadanya. Tergerak hati Oh Put Kui di atau kakek ini sudah pasti mempunyai asal-usul yang amat besar. Aku orang Sihoa mengira ada jago lihai dari manakah yang telah datang, sehingga suara yang berada berapa lijauhnya kedengaran seperti berada di depan mata, rupanya Beng Sin Ang yang telah datang, maaf jika aku orang Sihoa suami istri tidak menyambut kedatanganmu dari kejauhan, selesai berkata, suami istri berdua itu segera menjura dalam-dalam. Oh Put Kui yang mendengar perkataan itu baru merasa terkejut, pikirannya kemudian, ternyata tua bangka ini adalah gembong iblis yang paling sukar dihadapi dalam dunia ini, salah seorang dari dua manusia aneh menangis dan tertawa yang ditakuti umat persilatan, Tiang Siausin Ang Kakek Sakti Gelak tertawa Beng Pek Tim adanya. Ketika ia mencoba untuk mengawasi wajahnya dengan seksama, maka terasa olehnya kalau wajah orang ini memang mirip sekali dengan si Omolek si Buddha tertawa. Rupanya sebelum berbicara sudah tertawa panjang lebih dulu merupakan ciri khas dari kakek sakti ini. Bukan saja gelak tertawanya memekikan telinga. Juga amat membetul Sukma. Saudara Hoa katanya kemudian, tampaknya belakangan ini nama besar kalian suami istri berdua sudah hamat termasyur dalam dunia persilatan, sampai-sampai aku si Tiang Siausin Ang pun sudah tidak berada dalam pandangan macu kalian berdua. Sin Ang mengapa kau menyindir kami suami istri berdua, kota Hoa Tai Siu sambil tersenyum, entah di dalam hal apakah aku telah melakukan kesalahan terhadap Sian Ang? Tiang Siausin Ang Beng Pek, Tim tertawa tergelak. Mana, mana, masa kalian berdua akan melakukan kesalahan kepada Lohong? Mungkin Loholah yang telah melakukan kesalahan terhadap Saudara Hoa, harap kalian suka memberi kemurahan kepada kami. Mendadak si pengemis pikun mengintip dari balik celah-celah kerumenan manusia, lalu panggilnya sambil tertawa cekikikan, Beng to aku. Sekarang Jeki yang Siausin Ang baru menemukan kehadiran pengemis pikun di sana, dia segera tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 saudara pikun, rupanya kau pun berada di sini sungguh tidak kuduga. Aku datang belum lama, Beng to aku, ada urusan apa kau datang ke tempat ini? Pikun, masa kau belum dapat melihatnya? Beng to akomu dianggap sahabat-sahabat persilatan sebagai anggota kaum hitam, tentu saja aku pun merasa tak senang dengan penggunaan kata pembasmi iblis tersebut sambil menggelengkan kepalanya pengemis pikun tertawa keras. Beng to aku, katanya. Kata pembasmi iblis yang digunakan Hoa Cheng Chu toh bukan secara khusus ditujukan kepadamu, yaaah, sudah pasti 80% kau kena hasutan orang lain, Oh Put Kui yang menjumpai kejadian itu dianggiam tertawa gelip pikirannya. Kala dibilang pengemis ini pikun tampaknya dia pun tidak terlampau pikun, buktinya dia bisa mengucapkan kata-kata semacam itu, dalam pada itu, Tia Siausin Ang sudah tertawa tergelak. Siapa yang dapat menghasut loh lu? Hei, pikun! Kau jangan membantu saudara Hoa untuk berbicara, pokoknya setelah lohu datang kemari, nama dari perkampungan Teng Mosan Cheng ini harus diganti dengan menggunakan nama lain, sepasang matanya yang sipit memandang sekejap ke seluruh arna dengan pandangan hambar, kemudian ia mendungakan kepalanya dan tertawa tergelak lagi. Melihat iti, si pengemis pikun menjadi tertegun. Hal ini mana boleh serunya, beng to aku, kan? Tak usah banyak bicara, tukas tiang Siausin Ang sambil tertawa tergelak, pikun kecil, kau jangan menampilkan kemarahanku, kalau tidak jangan salahkan kalau bahkan kau pun akan turut menjadi sial, pengemis pikun menjadi terperanjat sekali, kemudian dengan cepat dia memandang ke arah Oh Put Kui dan menggelengkan kepadanya berulang kali, setelah menghela nafas. Kecuali Siausin Ang untuk membunuh kami berdua, Ho Ata Isyu menegaskan dengan serius. Perkataan ini diutarakan dengan sikap yang gagah dan nada yang berjuak satria membuat hati orang terasa bergetar keras. Tiang Siausin Ang sedikit pun tidak terpengaruh oleh sikap gagah orang, dia berkata lagi, Selamanya Lohu hanya mengenal prinsip siapa menuruti kehendakku hidup, siapa menentang keinginanku mati, jangan toh baru membunuh kalian berdua, sekalipun harus mencuci bersih seluruh perkampungan dengan darah pun, Lohu anggap kejadian ini sebagai suatu permainan kanak-kanak belaka. Oh Put Kui yang mendengar perkataan itu segera mendengus dingin, tiada hentinya. Sementara kawanan jago yang berada di belakangan Hoa Tai Isyu segera memancarkan sinar metu berapi-api. Hanya si pengemis pikun saja yang memperlihatkan senyuman aneh, diam-diam ia membisikkan sesuatu ke sisi telinga Oh Put Kui, sikapnya sama sekali tidak kelihatan tegang. Oh Put Kui segera tersenyum, lalu manggut-manggut. Dalam pada itu, Tian Mo Giok Likit Siaun juga sedang membisikkan sesuatu kepada Tian Xiao Siaang kemudian tampak kakek itu menggelengkan kepalanya. Sedangkan Hoa Tai Isyu berbisik lirih dengan kawanan jagonya. Agaknya suatu pertempuran berdarah yang mengerikan segera akan berlangsung di sana. Tiba-tiba Oh Put Kui tampil ke depan, kemudian katanya. Aku Oh Put Kui ingin memohonkan keringanan bagi orang-orang ini, entah bersediakah kakek Beng mengawulkannya Tian Xiao Siaang memperhatikan sekejap anak muda yang berada di hadapannya, kemudian membentak. Dapbo ampua maka hari ini aku pun ateka akan mengusik dirimu, bila benar-benar sampai membangkitkan kemarahan lohu, aku pun tak akan berpikir lebih panjang lagi, ucapanmu itu memang tepat sekali, sebab aku memang berhasrat untuk mengajakmu bertarung. Akhirnya Tiang Xiao Siaang tak kuasa untuk menahan diri lagi, dia mendongakan kepalanya dan tertawa keras. Bukan hanya Tiang Xiao Siaang saja yang tertawa tergelak, bahkan Tian Mo Giok Li, pedang iblis berbaju merah dan iblis sakti pedang kemalap pun turut mendongakan kepalanya dan tertawa tergelak. Sebaliknya Hoa Tai Siu suami istri sekalian para jago merasa terkejut bercampur terkesiap, mereka merasa anak muda ini selain gegabah juga sangat tak tahu diri. Hei, bocah keparat kata Tiang Xiao Siaang kemudian sambil tertawa keras kau benar-benar seorang manusia yang tak tahu diri, jangankan kau, sekalipun gurumu atau sucumu juga belum tentu berani mengucapkan perkataan semacam itu kepadaku, sekalipun dia dapat menangkap nada gagah dan tak gentar dibalik ucapan dari Oh Put Kui tersebut, namun dia tak mungkin merupakan seorang jagoan lihai, bahkan mungkin saja anak muda itu hanya anak murid dari suatu perguruan besar. Tak heran kalau dia anggap ucapan dari pemuda berbaju putih itu sebagai latah dan tak tahu diri. Oh Put Kui sama sekali tidak mau menunjukkan kelemahannya, dia pun tertawa terbahak-bahak. Situlah Beng, kalau berbicara kau pun harus sedikit tahu diri, kalau tidak, akhirnya kau pasti akan merasa menyesal, Lohu Wakin tak akan menyesal, tapi aku yakin kau pasti akan menyesal pada akhirnya bocah keparat, bukan Lohu sengaja menyombongkan diri, kalau kau ingin berbuat demikian, baiklah, aku akan memberi batas 10 jurus untukmu, bila dalam 10 gebrakan kau sanggup untuk mempertahankan diri tak sampai kalah, maka Lohu akan memenuhi permintaanmu itu, bagaimana? Berani tidak Oh Put Kui tertawa hambar? A-A-A-A-A 10 jurus kelewat sedikit tidak adil ucapan dari si anak muda itu benar-benar membuat Tiang Siang Ang Beng pekting sangat berang, kemarahannya boleh dibilang sudah memuncak sampai ke dalam benaknya sambil meraung keras, teriaknya, bocah keparat, Lohu kagum atas keberanianmu, kau memang cukup berani, cukup tinggi hati, Lohu merasa kagum dan memuji akan kehebatanmu, Justru karena itu aku bersedia memberi kemurahan kepadamu coba dalam kesempatan lain. Paling banter lohu hanya akan memberi kesempatan sebanyak lima jurus belaka, Oh Put Kui memandang sekejap ke arah kawanan jago yang berada di belakannya, penampilan mimik wajah dari orang-orang itu segera membuatnya menjadi percaya. Sebab termasuk juga Hoa Tai Siu, setiap orang sedang memandang ke arahnya dengan pandangan gelisah dan cemas, hal ini menunjukkan kalau dalam hati kecil mereka pun diliputi oleh perasaan yang amat gelalisah serta tidak tenang. Pemuda itu segera tersenyum, ia sama sekali tidak terpengaruh oleh keadaan bahkan sikapnya seperti sama. Sekali tidak gentar, hal mana membuat Tiang Siausin Ang diam-diam menjadi kaget. Oh Put Kui manggu pelalan, kemudian ujarnya sambil ketawa, Si Tua Beng, aku percaya dengan ucapanmu itu, tapi aku pun yakin dalam sepuluh gebrakampun aku tak menderita kekalahan, bagus sekali, Tukas Tiang Siausin Ang sambil tertawa, Lohu ingin mencoba, apa yang kau andalkan sehingga berani mengibul di hadapanku. Begini saja, Lohu akan meluluskan sebuah syarat lagi, bila dalam sepuluh gebrakan kau tak sampai menderita kalah, bukan saja Lohu akan menuruti janjiku dengan mengundurkan diri dari pertikaian ini bahkan aku pun akan melarang pemilik kota kematian Kit Pusya mengusik perkampungan Teng Mosan Ceng lagi sekian lama Oh Put Kui membakar hati lawan, yang ditunggu-tunggu justru adalah perkataan ini. Sekarang, setelah tujuannya tercapai tentu saja dia tak ingin membuang waktu dengan percuma lagi. Sambil tersenyum dilantas menjura, kemudian katanya, Kakek Beng, kalau begitu ku ucapkan banyak terima kasih dulu kepadamu, Tiyang Siausia Ang tertawa terkekeh-kekeh dengan seramnya. Bocah keparat, kau betul-betul memiliki selembar bibir yang pandai bersilat lidah, katanya kemudian, baiklah, Lohu menyerah kalah, mari kita selesaikan dengan beradu tenaga saja turut perintah Oh Put Kui lantas menurunkan buntalannya dan pedang berkarat itu, kemudian sambil mengayunkan telapak tangan tunggalnya, dia lepaskan sebuah pukulan keras. Tiba, tiba Tiang Siausia Ang berpaling ke arah pengemis pikun sambil serunya, hei, si pikun cilik, kau yang menjadi tukang hitung, seraya berkata, tubuhnya segera melompat mundur sejauh tiga depan dari posisi semula. Ketika dilihatnya tenaga yang dilancarkan Oh Put Kui amat sederhana biasa, sama sekali tak menyolok, tanpa sadar ia menjadi lengah, bahkan menyempatkan diri untuk berpaling dan bercakap-cakap dengan si pengemis pikun. Siapa tahu belum habis ucapan tersebut diutarakan, mendadak dadanya terasa kencan, tahu-tahu tenaga pukulan Oh Put Kui yang dingin dan lembut itu seperti ambruknya Bukit Karang segera menindih datang. Masih untung ilmu silat yang dimilikinya cukup tangguh sehingga ia masih sempat menolong diri dengan tergopoh-gopoh badannya mundur sejauh depan lebih. Nyaris dia menderita kerugian besar dan terluka di ujung telapak tangan lawan. Bocah keparat, tak nyana kau punya lima simpanan juga, di tengah gelak tertawa nyaring dari Tiang Siausia Ang dengan cepat dia mengayunkan pula telapak tangannya melepaskan sebuah serangan balasan. Mencorong sinar tajam dari balik metoh Put Kui menyaksikan serangan musuh yang melanda tiba, pikirannya, ehm, lihai sekali tua bangka ini sepasang telapak tangannya segera dirangkap menjadi satu dengan jurusan caip. Walaupun di mulut dia tertawa tergelak tiada hentinya, gerak serangannya tidak menjadi kenor karena itu. Dalam sekali kelebatan saja. Secepat kilat dia sudah melancarkan tiga buah serangan berantai. Ketiga buah pukulan itu semuanya merupakan ilmu maut yang paling diandalkan Tiang Siausin Ang selama ini, orang persilatan menyebutnya sebagai Siautian Tuim Ya Sam Chiang, tiga pukulan pengejar nyawa. Hampir seluruh umat persilatan, kecuali beberapa orang lociampu angkatan paling tua belum ada seorang manusia pun yang sanggup meloloskan diri dari ketiga buah serangannya itu tanpa menderita kekalahan sayang, kebiasaan semacam itu justru tidak berlaku pada hari ini. Bukan cuma dapat dihindari, bahkan masih mampu untuk melancarkan serangan balasan. Dikala Tiang Siausin Ang sudah bersiap-siap melancarkan ketiga buah pukulan mautnya tadi, secara dianggiam Mohd Pui telah mempersiapkan jalan mundur serta kesempatan untuk melancarkan serangan balasannya secara jitu dan sempurna. Begitu ia tahu akan musuhnya tak lain adalah Tiang Siausin Ang, kakek sakti tertawa panjang, Beng Pek Ling, serta Merta Diap pun terbayang yang paling diandalkan. Oleh sebab itu, sekalipun tenaga serangan dari Tiang Siausin Ang amat menggetarkan sukma serangan itu pun dilepaskan secara cepat dan aneh, namun toh gagal untuk melukai lawannya. Di tengah serangan yang begitu dasyat dan menggetarkan sukma itu, bahkan Oh Put Kui sempat melepaskan dua buah serangan balasan. Kenyataan ini mau tak mau membuat Tiang Siausin Ang terkesiap juga sampai termangu. Hei, anak muda, siapa gurumu ia segera hentikan serangannya sambil menegur. Dengan cepat Oh Put Kui menggelengkan kepalanya berulang kali. Pertarungan sepuluh jurus belum habis maaf aku tak bisa menjawab pertanyaan ini, lihat serangan tangan kirinya membuat gerakan melingkar, sementara telapak tangan kanannya tiba-tiba menerobos dari bawah tangan kiri sambil melepaskan pukulan. Waktu itu, batas sepuluh jurus sudah separuh di antaranya lewat. Tiba-tiba mencorong sinar tajam dari balik metu, Tiang Siausin Ang sambil tertawa terbahak-bahak serunya, inilah pukulan Hwee Sian Chiang, hai bocah muda, bukankah kau adalah anak murid Liu Tian Cong tangannya segera diangkat untuk menyambut datangnya ancaman dari Oh Put Kui itu, kemudian katanya lagi, Pat Hang Pei Siung kakek aneh delapan penjuru bisa mendidik seorang murid seperti kau, kejadian ini benar-benar membuat Lohu menjadi amat gembira, belum selesai dia berkata secara beruntung ia lepaskan kembali dua buah serangan berantai. Kedua buah serangan ini jauh berbeda dengan kehebatan Siaotian ini ni S.M. Chiang tadi. Tenaga pukulan ini telah membentuk menjadi satu kekuatan yang nyata yang jauh lebih keras daripada batu. Kemala, hampir saja seluruh tubuh Oh Put Kui terkurung di balik lapisan hawa pukulan yang amat dasyat itu. Menjumpai keadaan seperti ini. Oh Put Kui merasa terkejut bukan kepalang. Sebenarnya dia tak ingin mengeluarkan kepandayan asli dari perguruannya bila mana keadaan tidak mendesak kalau bisa dia hendak mengandalkan pengetahuannya tentang berbagai ilmu silat lain guna menghadapi Tiang Siausin Ang. Tapi sekarang, dia sudah mulai merasa bahwa Tiang Siausin Ang Bengpek Tim benar-benar merupakan musuh paling tangguh yang pernah dijumpainya selama hidup. Dalam keadaan kepepet, mau tak mau dia harus menghimpun segenap tenaga dalam yang dimilikinya untuk menggunakan ilmu Cian Tam Tian Leong Sian Keng pukulan naga langit berbau harum. Di mana segulung angin pukulan yang berbau sangat harum berhembus lewat, dua buah pukulan dari Tiang Siausin Ang yang disertai dengan tenaga penuh itu langsung tersapu lenyap tak berbekas. Sekujur badan Tiang Siausin Ang gemetar keras, tanpa sadar dia mundur dua langkah ke belakang. Oh Put Kui kembali tertawa tergelak, bentaknya, lihat serangan bersama dengan berkomandannya bentakan itu, Oh Put Kui mengayunkan tangan kanannya melepaskan sebuah totokan maut. Paras muka Tiang Siausin Ang kembali berubah hebat, tergopoh-gopoh dia melesat mundur hebat, tergopoh-gopoh dia melesat mundur sejauh satu kaki lebih. Bocah muda, inilah ilmu Tian Leong Chi serunya sambil tertawa nyaring Oh Put Kui tertawa ewa. Bagus sekali, kakek Beng, tampaknya kau memang mengenal nilai barang, mendadak ia berpaling ke arah pengemis pikun sambil serunya, saudaranya loh, sudah penuhkah jumlah sepuluh jurus haaah, 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 kebetulan persis genap sepuluh jurus, tidak kelebihan juga tidak kurang, jawab pengemis pikun sambil tertawa tergelak. Oh Put Kui ikut tertawa tergelak. Nah kakek Beng sekali lagi ku ucapkan banyak terima kasih atas kesediaanmu untuk mengalah setelah suasana berubah. Hoa Tai Siu sekalian baru bisa menghembuskan napas lega. Sebaliknya Tiang Siausin Ang pun untuk pertama kalinya sejak kemunculannya, berhenti tertawa. Dengan wajah penuh rasa hormat, ia maju mendekati Oh Put Kui lalu tegulnya, Lo Tai, apakah kau muridnya Tian Leong Sang Jin kalau gembong iblis tua yang kepandayan silatnya hampir tak terkalah pun sudah merubah sebutannya? Bisa dibayangkan bertapa lihainya anak muda kita ini. Oh Put Kui segera tertawa. Kau keliru, katanya. Tian Leong Sang Jin bukan guruku sebelum Oh Put Kui menjawab, pengemis pikun sudah menimbrung lebih dahulu, Beng To Aku, bukankah ucapan itu macam ucapan kentut? Tian Leong Chi adalah ilmu andalah Tian Leong Sang Jin. Kalau bukan Sang Jin sendiri yang mewariskan ilmu itu kepadanya, siapa lagi yang bisa menggunakan kepandayan tersebut? Haaah, 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 tepat, tepat sekali Tian Xiao Sin Ang tertawa terbahak-bahak. Hei si pikun, agaknya kau sudah semakin pintar sekarang, masa kau belum tahu? Sekarang toh aku sudah berganti nama menjadi si pengemis cerdik, sambil mengoceh, dengan bangganya dia menggoyangkan kepalanya ke sana kemari persis keriangan. Ye, haaah, haaah, memang perlu dirubah, memang perlu dirubah Tian Xiao Sin Ang manggut-manggut lho yang pertama-tama setuju paling dulu, setelah berhenti sejenak, dia baru berkata lagi kepada Oh Put Kui sambil tertawa, Saudara Cilik bila sadari tadi kau katakan kalau pandai ilmu Tian Leong Chi, sudah pasti pertarungan sepuluh jurus itu tak akan pernah berlangsung barusan lho betul-betul telah berbuat ceroboh, Ah, 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 justru kesediaanmu untuk mengalah itulah membuat aku merasa amat berterima kasih. Tiang Xiao Sin segera tertawa terbahak-bahak, haaah, 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 aku pernah berhutang budi kepada Tian Leong Sang Jin di masa lalu, Meski lho Tenggan mengaku sebagai muridnya tapi dilihat dari kemampuan lho Teng menggunakan ilmu Tian Leong Chi serta ilmu Qian Tam Tian Leong Sian Kang dapat diketahui kalau kau punya hubungan yang erat dengan Sang Jin, atas dasar ini lho Humana berani bertindak ceroboh setelah berhenti sebentar, sambil tertawa. Ia menggelengkan kepalanya berulang kali. Dengan ilmu siat lote yang begitu lihat serta usiamu yang masih begitu muda, seandainya bukan murid Tian Leong San Jin jago silat manakah dalam dunia persilatan dewasa ini yang sanggup memberi pendidikan kepadamu. Oh Put Kui segera tertawa, sambil mengalihkan pokok pembicaraan ke soal lain katanya kemudian, Beng lo apakah kau bersedia menyelesaikan persoalan di sini secara damai tampaknya dia enggan untuk mengungkapkan asal-usul perguruannya, maka pokok pembicaraan sengaja dialihkan ke masalah lain. Mendengar ucapan tersebut sudah barang tentu Tinak Siausin Ang merasa tak enak untuk mendesak lebih jauh, Ia segera tertawa kering. Jangan toh lote adalah orang dekatnya sang jin, sekalipun bukan dengan kekalahanku dalam pertarungan sepuluh jurus tadi sudah sepantasnya kalau lohu mesti menepati janji, tiba-tiba Tian Mo Giokli Gadis Suci Iblis Langit Kit Siaun yang semenjak melihat toh Put Kui berhasil menangkan pertarungan sepuluh jurus merasa girang tapi juga kesal itu berseru dengan suara gelisah, Bang Kong Kong benarkah kau akan mengundurkan diri dari sini? Tiang Siausin Ang segera tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 tentu saja bukan cuma hari ini saja kalian mesti mundur, sejak detik Ii kalian pun tak boleh mencari gara-gara lagi dengan pihak perkampungan Teng Mo San Cheng, entah dengan alasan apapun tidak bisa jadi teriak Tian Mo Giokli dengan wajah berubah. Ayah tidak memperkenankan kami pulang dengan tangan hampa, aku yang akan menanggung seru Tiang Siausin Ang sambil tertawa dingin, mencorong sinar tajam dari balik matanya. Tiba-tiba ia menuding ke arah Cuih Mo Kiam pedang Iblis berbaju merah sumahian sambil bentaknya. Mengapa kalian tak cepat pergi? Apakah ingin memusuhi lohu siapa yang berani memusuhi pentolan Iblis tua ini? Sumahian merasa hanya bernyawa satu, sudah barang tentu dia tak berani bermain-main dengan selembar jiwanya itu. Ternyata Cuih Mo Kiam sangat menurut mendengar perintah itu. Ia segera menyahut dengan hormat, Bo Ampue El Alam turut perintah sambil membalikan badan, dia lantas menarik tangan Giyok Kiam Sin Mo Iblis sakti berpedang kemala dan berlalu dari situ dengan langkah lebar. Baru saja Tian Mo Giyok Li hendak menghardik mereka sambil tertawa seram. Tiang Siaw Sin Ang sudah berseru lebih dulu, Budak Cilik, Bila kau tidak menuruti perkataanku lagi, jangan salahkan kalau aku akan turun tangan terhadapmu. Kit Siaw Un tampak sangat murung dengan wajah sedih. Ia memandang sambil cemberut. Akhirnya Tiang Siaw Sin Ang naik dah segera bentaknya, hayo jalan dengan wajah yang amat sedikit. Siaw Un memandang sekejap ke arah Oh Put Kuih lalu dengan perasaan apa boleh buat pelan-pelan dia membalikan badannya dan berlalu dari sana. Tiang Siaw Siu Ang sama sekali tidak menggubris sikap munduk-munduk dari Hoa Tai Sia sekalian sambil tertawa katanya kepada Oh Put Kuih Loteh bila berjumpa dengan Sang Jin. Jangan lupa sampaikan salam lohu kepadanya. Bayangan putih berkelebat lewat, dia lantas berlalu dari sana. Boampu pasti akan menyampaikan salamu itu, Oh Put Kuih mengiakan sambil tertawa. Suatu ancaman bencana besar akhirnya dapat diatasi dalam suasana yang serba aneh Oh Put Kuih dengan pengemis pikun pun berangkat meninggalkan perkampungan Teng Mosan Cheng. Kini, dalam saku pengemis pikun telah dipenuhi oleh 8.000 tahil emas murni, seakan-akan ditindih oleh 8 ton emas batangan saja, pengemis pikun dibuat selalu panik dan tak tenang. Setelah melangkah keluar dari wilayah Lusan, Oh Put Kuih melanjutkan perjalanannya menuju ke timur. Kemudian setelah melewati Ang Hoi, menyeberangi Bukit Hang San, menembusi Tianbok dan Tian Tai, akhirnya sampailah mereka di sebelah utara Bukit Ganteng San. Pada saat itulah, tak tahan pengemis pikun tersebut segera bertanya, Hei bocah muda, kita akan menuju ke rumahmu. Pengemis pikun jadi tertegun. Lantas mau apa kita datang ke Bukit Ganteng San ini lho, kita cuma melewati tempat ini saja, jadi kita masih akan melanjutkan perjalanan. Pengemis pikun mulai menggaruk-garuk kepalanya, tapi, jika perjalanan dilanjutkan, kita akan sampai di samudera bebas. Yaa, benar kita memang akan berpesiar ke tengah samudera. Kali ini, pengemis pikun benar-benar berdiri bodoh. Bila ia disuruh pergi kemanapun, ia pasti berani untuk mendatanginya. Tapi kalau dia disuruh pergi ke Laut Teng Hei, sampai mati pun ia tak berani ke sana. Sebab, jangankan disebutkan untuk membayarkan saja tak berberani. Pulau Neraka. Suatu nama yang betul-betul menggetarkan hati siapapun. Mendadak ia membalikan badan, laau melarikan diri terbirik-birik. Sayang gerakan tubuh Oh Putui jauh lebih cepat daripada gerakannya, sekali melompat tau-tau dia sudah menghadang dihadapannya si pengemis pikun itu. Mau apa kau pengemis pikun segera menjerit keras? Bocah muda kau ingin merampas kembali uang emas bu? Nih, semuanya ku kembalikan kepadamu. Aku si pengemis tua memang sudah ditakdirkan miskin sepanjang hidup, mengantongi uang emas sebanyak ini cuma akan membuat jantung berdebar hati khawatir melulu, sambil berkata, ia benar-benar mengeluarkan keempat lembar uang kertas emas itu dan disodorkan ke muka Oh Putui. Kemudian katanya lagi, Bocah muda, leluhur mudaku, siau uau aku kemanapun kau akan pergi, aku pasti akan menemanimu, tapi janganlah menyewa perahu untuk berpesiar ke lautan timur, aku si pingin tua masih pingin hidup masih pingin makan bakso, makan ayam panggang jangankah suruh aku mengorbankan nyawaku, tampaknya ia benar-benar merasa takut untuk pergi menghantar nyawa, takut pergi mampus. Oh Putui tak kuasa menahan rasa gelinya lagi, dia segera tertawa terbahak-bahak. Saudara loh, mau mungkin juga percuma, katanya. Ketika berada di perkampungan, Teng Mosan Ceng, kau toh bilang sendiri, kemanapun aku Oh Putui pergi, kau akan selalu mengikuti diriku, pengemis pikun segera mencak-mencak macam kambing kebakaran jenggot, segera teriaknya keras-keras, haaah, aku betul-betul pernah bilang begitu. Oh Halok Jin Ki, Wahai Lok In Ki, kau sungguh-sungguh seorang manusia goblok, kau betul-betul pikun seratus persen, mengapa kau bersedia mengikuti seorang bocah keparat yang tak tahu asal usulnya untuk pergi, sambil berteriak sambil melompat, akhirnya sampai air mata pun turut jatuh bercucuran. Dari sakunya Oh Putui mengeluarkan secarik sapu tangan kumal untuk menyekair matanya, lalu ujarnya sambil tertawa, Lok Tua, bila sudah berjanji dengan seorang janganlah sekali-kali ingkar janji, apalagi kalau ucapan itu diutarakan oleh seorang pendekar besar yang sudah lama termasyur seperti kau, setiap ucapannya mesti dituruti, kalau tidak tentu kau akan ditertawakan oleh semua orang yang ada di kolong langit, setelah berhenti sebentar, dia lantas sodorkan sapu tangan kumal itu kepadanya, nah, sudahlah, jangan menangis terus kalau kau masih menangis saja, tentu orang akan menganggapkah sebagai pengemis pikun yang tidak pintar lagi, ternyata pengemis pikun menurut sekali setelah mendengar perkataan itu. Dia menerima sapu tangan kumal itu untuk menyekair matu dan ingusnya. Sebentar saja sapu tangan itu sudah berubah menjadi hitam pekat dan kotor sekali. Oh Put Kui mendongakan kepalanya memeriksa keadaan cuaca, lalu dia mengambil selembar kertas uang yang bernilai seribu tahil emas, setelah itu ujarnya lagi. Lok tua, mari kita ke kota Giyohuan Siansia lebih dulu untuk menukar selembar uang kertas emas ini. Pengemis pikun segera tertawa kembali sambil membuang sapu tangan kumal itu jauh-jauh serunya, betul. Kita mesti menukar dengan uang agar bisa dipakai untuk membeli sesajah guna menghormati kuih perut kita. Ketika selesai bersantap, pengemis pikun sudah ada tujuh bagian dipengaruhi oleh arak. Selesai membereskan rekening, Oh Put Kui segera mengajak pengemis pikun keluar dari kota Giyohuan Sia menuju ke dermaga. Kali ini ternyata pengemis pikun tidak menunjukkan olahnya lagi. Tapi setibanya di dermaga, penyakit lamanya kembali kambuh. Sebab dia sudah melihat air samudera yang luas sedang menggulung-gulung di depan matanya. Bocah muda, dimanakah kita sekarang tanpa terasa pengemis konyol itu bertanya? Di pantai lautan timur Oh Put Kui tertawa hambar. Mau apa datang kemari membeli sebuah perahu dan kita akan berpesiar ke tengah samudera? Jangan, jangan, aku, aku tak mau ikut, aku tak mau turut ke tengah laut. Tanpa membuang waktu, dia segera putar badan dan mengambil langkah seribu. Oh Put Kui segera tertawa terbahak-bahak, dicengkramnya tubuh pengemis itu sambil berseru, tidak mau ikut. Sayang sudah terlambat loh tua, kau wajib mengikuti diriku pengaruh arak dalam benaknya kontan rontok separuh bagian, pengemis tua kembali berkau-kau. Hei bocah munyuk, kau sudah bosan hidup haaah, 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 haaah. Dalam lima puluh tahun mendatang, aku masih belum pingin mampus pemuda itu tergelap dengan gemas pengemis pikun meludah ke tanah. Sumpahnya, tapi aku lihat, kau tak berakal bisa hidup melewati besok. Oh Put Kui cuma tertawa tanpa memperdulikan ocahan pengemis pikun, cuma tangannya saja yang masih menggenggamnya kencang-kencang dan menyeratnya menuju ke dermaga untuk bertanya apakah ada perahu yang akan dijual. Ketika pemilik-pemilik perahu itu mendengar kalau mereka hendak menuju ke lautan di tengah malam, hampir sebagian besar menolak menyewakan perahu mereka atau menjualnya kepada kedua orang itu. Menghadapi keadaan seperti ini, mau tak mau Oh Put Kui mesti berkerut kening. Sebaliknya si pengemis pikun segera berjingkrak dan menari-nari karena kegirangan suara tertawanya yang keras hampir membelah keheningan malam yang mencekam. Oh ha, lo tianya betul-betul punya meta, gumannya. Hai bocah muda, tampak nasib aku si pengemis tua masih agak mujur, umurku masih diberkai usia panjang, Oh Put Kui hampir tidak menggubri seruan-seruan dari pengemis pikun itu, dia masih saja berputar kian kemari di sekitar dermaga sambil berusaha untuk menemukan pemilik perahu yang mungkin ingin mencari keuntungan besar. Sesudah bersusah payah hampir setengah harian lamanya, pada akhirnya apa yang diharapkan Oh Put Kui dapat tercapai juga. Tapi ongkos sewa yang diajukan betul-betul mengejutkan hari siapapun jua. Untuk lima belas hari lamanya, ongkos sewa perahu itu mencapai seribu tahi lemas murni. Nilai tersebut betul-betul mencirat leher sebab berbicara menurut nilai uang waktu itu, seribu tahi lemas murni bisa digunakan untuk membeli lima ratus buah sampan kecil tapi tanpa berpikir panjang, Oh Put Kui segera menerima tawaran gila itu. Dia berjanji akan berangkat menuju ke samudera pada kentongan pertama malam nanti, bahkan minta kepada si nenek pemilik perahu agar mencarikan dua orang pendayung dengan ongkos yang diperhitungkan di luar payah. Sudah barang tentu, transaksi ini membuat si pengemis pikun sakit dan marah. Buangkan saja, masa uang emas seribu tahil mesti diserahkan dengan begitu saja kepada orang lain. Bahkan dia masih bersedia membayar tukang pendayung di luar payah tersebut, peraturan dari manakah yang menetapkan kera macam begitu? Makin memikir si pengemis pikun merasa makin tak karuan hatinya, tak tahan dia lantas berteriak, Hei bocah muda, rupanya kau jauh lebih pikun daripada aku si pengemis tua, begitu selesai berkata, dia lantas tertawa terbahak-bahak. Ia tertawa sampai terpingkal-pingkal hingga air mata pun turut jatuh bercucuran. Entah apapun yang diucapkan Oh Put Kui, dia masih tertawa saja tiada hentinya. Agaknya dia seperti baru merasa kalau di dunia ini masih terdapat seorang lain yang jauh lebih pikun daripada dirinya, maka saking gembiranya dia sampai tertawa tiada hentinya. Ombak yang menggulung tiba dan memecah ketika menumbuk perahu, menerbitkan suara yang keras dan amat tak sedap didengar. Pengemis pikun sedang melingkar menjadi satu dan bersembunyi dalam ruangan perahu, sedangkan Oh Put Kui dengan tenang berdiri di atas geladak perahu tanpa berkutik, sepasang matanya yang tajam sedang mengawasi tempat kejauhan sana, lautan luas yang dicekam oleh kegelapan. Pendayungnya ada dua orang, seorang tua dan seorang muda. Yang tua sudah berusia 70 tahun, berambut putih mukanya penuh keriput, mungkin karena tiap hari kerjanya berada di laut maka kulitnya hitam pekat seperti arang, tapi kekuatannya masih tetap sehat bugar. Yang muda adalah seorang gocah lelaki berusia 20 tahunan, otot-otot badannya pada menonjol keluar semua, agaknya dia adalah seorang jago silat. Sejak berada di atas perahu itu, Oh Put Kui sudah menemukan kalau kedua orang pendayung itu adalah manusia-manusia luar biasa, namun dia tak ambil peduli. Dia percaya dalam dunia persilatan dewasa ini, paling banter hanya ada 7-8 orang jago saja yang mampu mengancam keselamatan jiwanya. Oleh sebab itu, dia selamanya tak pernah mengenal apa arti rasa takut itu. Justru karena itu pula, dia baru bertekad untuk menyelidiki pulau neraka yang ditakuti setiap orang itu. Pulau neraka disebut pula pulau bis pergi tak akan kembali, HMMM, benarkah bisa pergi tak akan kembali diam-diam dia tertawa sendiri karena geli. Sekalipun orang lain bisa pergi tak akan kembali namun dia akan menciptakan bisa pergi bisa pula kembali. Selamanya dia tak percaya dengan tahayul tentu saja dia pun tidak percaya dengan segala macam dongeng yang tersiar dalam dunia persilatan. Sampan cepat itu melesat dengan cepatnya ke depan, menembusi ombak yang menggulung dengan hebatnya. Kentongan kedua sudah lewat, dari kejauhan sana nampak bayangan sebuah bukit muncul dari balik kegelapan. Itulah sebuah pulau. Pulau neraka yang diliputi keanehan, keseraman dan kemisteriusan, perasaan Oh Put Kui mulai bergelora keras, dia merasakan jantungnya berdebar keras. Pengemis pikun seperti melongokan kepalanya dan menengok sekejap ke depan, kepalanya dan menengok sekejap ke depan kemudian seperti burung unta, cepat-cepat dia sembunyikan kembali kepalanya. Melihat kejadian itu, Oh Put Kui jadi tertawa geli, pikirnya kemudian dalam hati, heran, masa kau tak bisa dibandingkan dengan kedua orang nelayan ini jelek-jelek kau toh seorang jagoan juga. Sementara itu, nelayan tua yang telah berubah itu meletakkan alat pendayungnya secara tiba-tiba, kemudian selangkah demi selangkah berjalan menuju ke geladak perahu. Siang Kong, apakah kau hendak menuju ke pulau neraka tegurnya kemudian? Suara teguran dari nelayan tua itu amat nyaring, lantang dan tajam didengar. Oh Put Kui segera manggut-manggut iaa, bukankah pulau itu disebut pulau-pulau bisa pergi tak bisa kembali bisiknya. Nelayan tua itu segera tertawa. Ah 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 ah, itu kan sebutan orang persilatan terhadap pulau tersebut, sedang buat kami nelayan di sekitar tempat ini, pulau tersebut masih tetap bernama pulau neraka boleh aku tahu. Siapa nama margamu Oh Put Kui menegur lagi sambil tertawa hambar Lohan Si Chin. Berkilat sepasang met Oh Put Kui, sambil tertawa di alantes berpaling seraya ujarnya, apakah Chin Po Tiong, Chin Lo Chiampuan mendadak sekujur badan nelayan tua itu bergetar keras, dengan suara gemetar sahutnya, Elo, Lohan, Lohan, tapi, bagaimana mungkin sikapnya itu bisa mengelabui ketajaman metode dari Oh Put Kui? Di samping itu, pertanyaan langsung dari Oh Put Kui yang dilontarkan secara berterus terang ini justru merupakan care yang paling jitu untuk menghadapi para jago persilatan yang enggan memberitahukan nama aslinya. Chin Tua kembali Oh Put Kui berkata nama besarmu sebagai Teng Hau Haiang nelayan sakti dari lautan timur Sudah lama ku kagumi, sungguh beruntung hari ini aku bisa berkenalan dengan istrimu, bahkan mesti merepotkan pula dirimu untuk mendayung perahu buat kami. Peristiwa ini boleh dibilang benar-benar merupakan suatu peristiwa besar, karena rahasianya sudah terbongkar, terpaksa kakek berambut putih itu hanya bisa tertawa getir sambil menggelengkan kepala berulang kali. Saudara cilik, ketajaman matamu benar-benar lihai sekali kembali Oh Put Kui tertawa sebenarnya persoalan ini mudah ditebak, andai kata bukan si nelayan sakti dari lautan timur Chin Potiong siapakah yang berani keluar lautan di tengah malam buta begini dengan cepat nelayan sakti dari lautan timur Chin Potiong manggut-manggut. Betul, agaknya lohu sudah lupa memikirkan persoalan ini. Setelah berhenti sejenak, kembali ia bertanya, Saudara cilik, siapa namamu aku Oh Put Kui Oh tidak kembali dengan kening berkerut Chin Potiong memandang sekejap ke arahnya, kemudian tanyanya lagi, kau sendirikah yang memberikan nama itu kepadamu bukan nama itu pemberian guru kuwa ah, kalau begitu suhumu pastilah seorang tokoh sakti yang luar biasa sekali kata Chin Potiong setelah tertegun sejenak Oh Put Kui segera tertawa. Ah 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 ah, dia hanya seorang pendeta gunung, maaf namanya tak dapat ku sebutkan kepadamu. Sudah empat kali lohu pergi ke sana menyerempet bahaya, tiba-tiba dia berkata lagi sambil menuding ke arah bayangan pulau di tempat kejauhan sana. Mencorong sinar tajam dari balik Mat Oh Put Kui setelah mendengar perkataan itu, serunya cepat, kau orang tua pernah ke sana belum jawaban ini cepat membuat Oh Put Kui kembali termangu. Agaknya Chin Potiong bisa memahami keheranan orang, mendadak dengan wajah menunjukkan rasa kaget bercampur khawatir, bisiknya lep empat kali sebelum lohu tiba di tepi itu setiap kali aku sudah dibikin kabur oleh orang karena kaget dan ngeri, Chin Potiong menundukkan kepalanya dan berpikir sebentar, begitu tahu kalau tiada harapan baginya untuk mengetahui hal-hal lebih detail, dia pun segera tertawa. Chin Tua, siapkah yang telah membunuhmu kabur dengan perasaan kaget bercampur ngeri tanya Oh Put Kui sambil melototkan matanya bulat-bulat. Mendengar pertanyaan tersebut, Chin Potiong segera menunjukkan perasaan malu dan menyesal, sahutnya setelah menghela nafas panjang, aaaai, kalau dijawab yang sesungguhnya, mungkin kau tak akan percaya, padahal kekatnya lohu tak pernah menyaksikan bayangan tubuh dari orang itu tentu saja jawaban ini membuat Oh Put Kui tidak percaya sebab kejadian itu sama sekali tak masuk di akal. Terima kasih telah menonton!